Pesawat air asian nomor penerbangan KZ-8501 dengan rute Surabaya-Singapura tak terlacak keberadaannya sejak pagi hingga detik ini. Keberadaan burung besi yang mengangkut ratusan penumpang tersebut terakhir kali terlacak pada pukul 06 waktu Indonesia Barat di antara Tanjung Pandan dan Pontianak, Kalimantan Barat. PLT Dirjen Perhubungan Udara Jokomur Jatmojo menjelaskan kronologi hilangnya pesawat air asia tersebut. Dia mengatakan, pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 05 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 32.000 kaki atau Flight Level Plan 320. Saat itu, pesawat dapat diidentifikasi oleh layar radar Jakarta. Namun saat kontak tersebut, pesawat meminta untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki demi menghindari awan. Namun beberapa menit kemudian, pesawat mulai tak terlacak. Joko menyampaikan, pukul 06.17 waktu Indonesia Barat, pesawat hanya tampak sinyal HDSP. Lalu pada pukul 06.18 waktu Indonesia Barat, pesawat benar-benar menghilang dari radar. Hanya ada rencana penerbangan saja pada radar. Namun jejak si burung besi telah menghilang. Pesawat air asia ini mengangkut sebanyak 155 penumpang. Di antaranya 138 penumpang dewasa, 16 anak-anak, 1 bayi, dan juga 4 kru pesawat. Terima kasih. Terima kasih.